Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Nurnafi'ia disini saya membahas terkait pengolahan citra digital di video saya ada playlist terkait materi pengolahan citra digital sebelumnya saya sudah membahas terkait filtering baik itu filter median filter rata kali ini akan membahas filter batas ingat saya mempunyai ini ya pak usaha namanya Naya Fada Akademik nanti bisa di cek ini tampilannya nah ini usahanya terkait class, kursus karena bidang riset ya, bidang penelitian saya di kecerdasan buatan, di data mining, komputer vision atau pengolahan citra digital maka memang temanya banyak terkait itu classnya kemudian saya saat mengajar selalu menggunakan buku karena memang mengajar tidak asal ya tidak boleh dari ambil website atau sembarangan karena memang saya juga sering buka youtube nya bapak romi karena saya sedang studi S3 di ITS temanya juga terkait komputer vision atau pengolahan citra digital atau intinya pokoknya terkait citra kecerdasan buatan sehingga saya juga berusaha untuk cari sumber dari pembelajaran-pembelajaran bapak romi bahwa disini hampir semuanya saya baca bukan saya baca ya saya dengar dari video pertama sampai terakhir saya dengarkan terus hampir semuanya ini hampir satu jam lebih ya nah itu membahas terkait metode penelitian itu langkahnya ya langkahnya kalau kita mau belajar itu dari buku sumbernya jadi semuanya yang kita bahas ini atau intinya yang disampaikan bapak romi beliau menyebutkan belajarnya harus dari buku nanti kalau mau mengembangkan mencari novelty dan sebagainya itu baru mencari di artikel jurnal artikel prosiding seperti itu yang disampaikan sama beliau sehingga materi pengolahan citra digital saya ngambil dari sumber bukunya ini saya tuliskan bapak Abdul Kadir bukunya warnanya merah terus bapak Dharma Putra bukunya itu warnanya ada dua buku kalau bukunya bapak Dharma Putra itu satunya terkait apa ya intinya itu biometrik biometrik apa ya saya agak lupa satunya pengolahan citra terus satunya lagi itu pokoknya biometrik nah terus buku lagi yang saya pakai acuan bapak Eko pengarahnya bapak Eko Prasetyo selain itu juga banyak tapi yang sering saya pakai acuan buku tiga ini pengarahnya beliau ini nah terus sebelumnya saya sudah mengahas terkait filter median ini penjelasannya nanti bisa dicek di playlist saya pengolahan citra digital terus saya juga sudah membahas terkait filter rata berikutnya saya akan membahas terkait filter batas ini saya geser ke sini filter batas disini ada citra ini adalah citra nah terus kita mau melakukan perbaikan menggunakan filter batas filter batas itu apa maka harus dicari dulu nilai min minimum dari ketetanggaan maksimum dari ketetanggaan jadi saya mempunyai citra ini nih ukurannya 5x5 berarti ini kan tetangganya 0 dan 0 ya 0 0 saya taruh sini sudah maka kita harus mencari kan ini total ada 25 ya 35 pixel ada 25 pixel sehingga kita harus mencari setiap pixel mana tetangganya dan mencari berapa minimum dan berapa maksimum logikanya adalah misalkan kita mencari pusatnya maka cari dulu minimum maksimum terus kondisinya dia akan melakukan perubahan jika ada kondisi kayak ini if jika pusat kurang dari minimum maka citra akan berubah menjadi minimum ini karena jadi rata ya akhirnya kayak gini saya hapus ratanya nah terus berikutnya jika kondisi ini tidak sesuai berarti kita cari lagi if jika pusat pusat itu titik pusat pikselnya lebih dari maksimum maka citranya berubah jadi nilai maksimumnya tadi berapa jika tidak ada yang cocok baik yang atas atau yang kedua berarti nilainya tetap ini kondisi algoritma filter batas ya jadi contoh saya mau mencari ini ya saya mulai cari ini dulu aja lah ini berarti titik pusatnya 2,2 eh maaf 3,2 saya tulis T 3,2 nilainya adalah 90 titik pusatnya ini terus tetangganya yang mana ini saya tulis disini T 1 sampai T 8 udah cari tetangganya 90 90 ya pinggirnya berarti ini pinggir itu berarti tetangganya berarti 92 90 92 90 88 91 91 91 92 astagfirullahaladzim kok gak sam kok gak sampai situ udah yang salah kah saya sebentar ini ya 92 90 92 90 88 91 91 92 oh ini kebanyakan 91 ini 92 udah selesai ini tetangganya maka ini dicari minimumnya berapa minimum dari ini kalau fungsi yang kita pakai ya min ya min ingat yang titik pusat tidak perlu di check jadi dibiarkan aja jadi hanya tetangganya saja yang dicari jadi min ini hanya mencari tetangganya aja tetangga 8 max juga sama dicari tetangga 8 terus ini max juga sama dicari tetangganya saja nilai maksimum tetangganya udah selesai 92 kemudian ini dilakukan pengecekan cek apakah 90 lebih dari 92 jadi kita buat kayak gini apakah pusatnya 90 ya apakah 90 kurang dari 88 maaf tulisannya salah oh tidak sesuai jadi kita gak boleh nulis nilai yang terbaru lagi di cek apakah 90 lebih besar dari 88 oh maaf 88 nilai maksimumnya saya salah nulis lagi nilai maksimumnya 92 tidak sesuai juga berarti dia nilainya tetap 90 jadi 90 ini hasil tetapnya ini hasil hasil akhirnya tetap jadi kalau kita tulis hasil perbaruannya ini hasil ya hasil filter 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 batasnya berarti disini kita tulis kondisinya berarti ini sebentar saya copy dulu udah berarti ini tetap nah ini tetap 90 yang lainnya bagaimana ya kita cek aja biasanya saya pakai rumus di apa ini excel jadi kayak gini if jika nilai ini kurang dari min min ini ya thread terus thread kayak gini nah maka dia harus berubah minnya nilai ini ini saya copy lagi logikanya digunakan juga ya disini terus jika tidak sesuai ada if lagi jika nilai titik pusat lebih besar dari saya paste tapi saya ubah max maka nilai hasilnya adalah max saya ubah disini max nah kalau tidak sesuai berarti nilainya tetap nah sudah selesai ini hasilnya kok tetap ya ya kita berarti memang tetap kalau kita cek satu persatu ya mungkin lama ya loh ini ada perubahan nah ini ini juga sama saya geser aja nah ini hasilnya kok banyak yang tidak berubah kita coba saja membuat apa di matlab nya di matlab nya kita mulai misal gambarnya saya tadi ini ya biar enggak salah lagi saya ini apa saya tadi kurang teliti disininya saya buat file baru sebelumnya saya copy kan file excel nya oke saya variable nya c c udah ini saya copy aja friend jangan lupa dirubah c ya ini batas atau fh misalkan fh itu variable hasil ini c nah biar enggak lupa ini saya delete aja yang apa ij nya udah fc ini c terus disini dicari min ingat ini enggak perlu nah jadi dia dimulai dari tetangganya aja berarti ini min ini juga min terus ini ada max saya copy max fungsinya sama min max itu seperti di excel setelah selesai cari min max kita buat kondisinya if jika fh itu hasil terus disini berarti c c i, j kurang dari min berarti nilainya ini jika tidak berarti else if jika c i, j lebih besar mark berarti r i, j oh bukan r ya fh fh disini min enggak ada sel mi fh fh sama dengan m sama dengan mark jika tidak sesuai semua berarti else fh i, j sama dengan c i, j sudah selesai n n ini harus ada perbaikan ini bukan b tapi c nanti salah lagi enggak sesuai c c jadi kalau saya belajar biasanya memang harus sama antara hasil program dengan hitungan manual hitungan manual saya biasanya pakai excel enggak harus pakai hitung manual pakai kalkulator ditulis di enggak bisa menggunakan excel karena kita harus membandingkan antara logika kita dengan hasil programnya sudah benerat kalau logikanya masih belum menemukan ya mau enggak mau ya pasti lama enggak enggak bisa saya simpan saya simpan dulu filter batas oke saya running ini hasilnya f h ini kita copy kalau nanti persis sama ya berarti tidak benar ini hasil dari excel oh berbeda mungkin ini tadi ada yang ngeblok ngebloknya enggak cocok mungkin ya ngebloknya mungkin enggak cocok karena oh iya maaf yang atas kan memang enggak dirubah yang berubah kan ini nah ini udah sama sama persis sama itu logikanya jadi logikanya adalah cari minimum dan maksimum setiap tetangga dari piksel terus cara merubahnya adalah pusat tadi dibandingkan apakah lebih kecil dari min kalau benar berarti dirubah nilai minimum kalau enggak sesuai berarti ngecek lagi apakah nilai pusat nilai pusatnya mana tadi dibandingkan apakah lebih besar dari maksimum kalau iya berarti berubah maksimum kalau tidak sesuai atas ataupun bawah berarti nilainya tetap nah ini caranya mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh